Oke, hari ini kita akan belajar tentang Months of the Year. Apa artinya Months of the Year? Nama-nama bulan dalam satu tahun. Nah, kalian hafal nggak nama-nama bulan tapi dalam bahasa Indonesia dulu? Hafal. Oke, coba kita cek dari bulan ke satu apa namanya? Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Oke. Very good. Nah, sekarang kita latihan baca tapi yang bahasa Inggrisnya ya. Kita mulai dari bulan ke satu. Apa bulan ke satu? Januari. Nah, bahasa Inggrisnya Januari, 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 Bulan kedua, Februari, Nah, bahasa Inggrisnya bulan Februari, 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 Oke, lanjut bulan ketiga, Maret, Nah, bulan ketiga, Maret, bahasa Inggrisnya March, March, Ya, kalau bulan ke empat apa namanya? April, Nah, bulan April, bahasa Inggrisnya April, April, April. Nah, terus bulan ke lima, May, Nah, Mei, bahasa Inggrisnya May, May, Good. Lanjut bulan ke enam? Juni. Nah, Juni, bahasa Inggrisnya June, June, June. Oke, good. Lanjut bulan ketujuh? Juli. Nah, bahasa Inggrisnya Juli, July, July. Nah, bulan ke delapan? Agustus. Nah, Agustus, bahasa Inggrisnya August, August. Lanjut bulan ke sembilan? September. Nah, bahasa Inggrisnya September. September. Oke, lanjut bulan ke sepuluh? October. Nah, bahasa Inggrisnya October, October. Oke, good. Lanjut bulan ke sebelas? November. Nah, bahasa Inggrisnya November. November. Oke, yang terakhir bulan ke dua belas? December. Bahasa Inggrisnya December. December. Oke. Very good. Sudah bisa semua ya? Sudah. Oke, sekarang kita cek satu-satu ya. Mulai dari Goshita. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Good. Tambah satu permainnya. Thank you. Lanjut yang kedua. Terima. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Good. Tambah satu permainnya. Thank you. Lanjut yang ketiga. Risa, silahkan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Good. Tambah satu permainnya. Thank you. Oke, lanjut yang berikutnya. Alin, silahkan. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Good. Tambah satu permainnya. Thank you. Nah, lanjut. Dan ayo, silahkan. Januari, Februari, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. Oke. Good. Tambah satu permainnya lagi. Thank you. Oke. Very good. Nah, semua sudah hafal ya. Sudah. Oke. Sekarang tanggap balik, nggak apa-apa ya. Nggak. Sekarang kita balik papannya. Oke. Sekarang kita waktunya cek lagi tanpa lihat tulisan di papan ya. Sudah siap? Sudah. Oke. Kita mulai dari Goshita. Silahkan sebutkan ke-12 bulan dalam bahasa Inggris. Januari, Februari, March, April, May, June, July, Agust, September, Oktober, November, December. Oke. Good. Sudah satu jajan ya. Thank you. Lanjut yang kedua, Rima. Januari, Februari, March, April, May, June, July, Agust, September, Oktober, November, December. Oke. Good. Ambil satu jajan ya. Thank you. Lanjut yang ketiga, Trisa. Silahkan. Januari, Februari, March, April, May, June, July, Agust, September, Oktober, November, December. Oke. Coba ulang yang December ya. December. Oke. Good. Ambil satu jajan ya. Thank you. Lanjut, Alip. Silahkan. Januari. Januari, Februari, March, April, May, June, July, Agust, September, Oktober, November, December. Oke. Good. Ambil satu jajannya. Thank you. Yang terakhir, De Ayu, silahkan. Januari, Februari, March, April, May, June, July, July, Agust, September, Oktober, November, December. Oke. Good. Ambil satu jajannya. Thank you. Oke. Very good. Oke. Sekarang kita waktunya untuk cek lagi nama-nama bulannya dalam bahasa Inggris. Kangga punya pertanyaan, nanti jawab ya. Ya. Oke. Kita mulai dari Goshita. Kalau bulan ini, bulan Januari. Bulan depan, bulan apa ya? Februari. Ya. Apa bahasa Inggrisnya bulan Februari? February. Oke. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Lanjut untuk Rima. Kalau bulan ini, bulan Desember. Bulan lalu, bulan apa ya? Bulan. 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 Oke. November. Ya. Bulan November. Apa bahasa Inggrisnya bulan November? November. Oke. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Ya. Lanjut untuk Risa. Kalau bulan ini, bulan Maret. Nah. Dua bulan lagi, bulan apa? May. Ya. Bulan May apa bahasa Inggrisnya? May. Oke. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Lanjut untuk Alip. Kalau bulan ini, bulan October. Nah. Dua bulan lalu, bulan apa? Agustus. Ya. Apa bahasa Inggrisnya bulan Agustus? Agustus. Oke. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Yang terakhir untuk D.I.U. Kalau bulan ini, bulan Juli. Nah. Bulan depan, bulan apa? Agustus. Ya. Apa bahasa Inggrisnya Agustus? Agustus. Ya. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Oke. Very good. Oke. Sekarang kita waktunya untuk kerebutan snack. Nah. Kalau punya pertanyaan, kalian rebutin snack-nya. Pertanyaan yang pertama. Apa bahasa Inggrisnya bulan Maret? Oke. Rimang duluan. Rimang, apa bahasa Inggrisnya bulan Maret? March. Oke. Sudah tahu tulisannya? Sudah. Silahkan. Coba tulis di papan. Oke. Bulan Maret, March. Oke. 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 Ruf terakhir. Ya. Oke. Sekarang coba dispel. M-A-R-C-H. Oke. Dibaca? March. Artinya? Bulan Maret. Oke. Good. Ambil satu snack-nya. Thank you. Oke. Kangga hapus dulu ya. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan yang kedua. Oke. Pertanyaan kedua. Oke. Rambut snack-nya. Kalau tahu apa bahasa Inggrisnya bulan April? Oke. Gak cerita apa bahasa Inggrisnya bulan April? April. Oke. Sudah tahu tulisannya? Sudah. Sekarang coba tulis di papan. Oke. Tauf ketiga. Kerja. Oke. Tauf keempat. Oke. Yang terakhir. Oke. Udah ya. Nah, sekarang coba di spell A B R I L Oke, dibaca April Artinya Bulan April Oke Good Siapa satu snacknya? Thank you Oke, sekarang kakak hapus lagi untuk pertanyaan yang ketiga Oke Oke, sekarang pertanyaan yang ketiga Apa bahasa Inggrisnya bulan Mei? Oke, alis yang duluan Apa bahasa Inggrisnya bulan Mei? Mei Oke, sudah tulisannya? Sudah Silahkan ditulis di papan Oke, silahkan Bulan Mei, bahasa Inggrisnya Oke, ini kurang menyambung Oke, lagi satu huruf Oke, sekarang coba di spell huruf-hurufnya M A Y Dibaca Mei Artinya Bulan Mei Oke Good Dapat satu snacknya Thank you Oke, pertanyaan berikutnya Kakak hapus dulu Oke, pertanyaan berikutnya Oke Ya, pertanyaan berikutnya siap-siap ya Oke, apa bahasa Inggrisnya bulan Juni? Oke Ayo, bahasa Inggrisnya bulan Juni Jun Oke, sudah tahu tulisannya? Sudah Oke, silahkan tulis di papan Nah, Jun, gimana tulisannya? Jun Oke, nah, coba di ini ya Coba diulang Nah, coba yang lebih besar Nah, bisa? Coba Lihat Oke, nah, sekarang coba di spell J U N I Dibaca Jun Artinya Bulan Juni Oke Go Sudah satu snacknya Thank you Oke, lanjut kita ke pertanyaan yang terakhir ya Nah, pertanyaan terakhir Oke, siap-siap Pertanyaan terakhir Apa bahasa Inggrisnya bulan Juli? Oke Silahkan, Risa Apa bahasa Inggrisnya bulan Juli? Juli Oke, data tulisannya? Sudah Silahkan tulis di papan Nah Bulan Juli, Juli Gimana tulisannya? Oke Oke, nah, sekarang coba di spell G Oke, coba ulang J U L Y Nah, dibaca Juli Artinya Bulan Juli Oke Good Ambil satu snacknya Thank you Oke, semua sudah bisa ya? Sudah Oke Very good Oke, semuanya sudah dapat hadiahnya juga? Sudah Sudah Oke, sekarang sahaja kita untuk bilang See you Sudah